Yo, halo guys, gue Leo Koci Jadi guys, di video kita kali ini guys Gue bawa kastok ke kalian Maxman yang bisa banget kalian pake di season ini Dan bagus banget Karena menurut gue ini adalah satu-satunya Maxman Yang bisa dipake di setiap draft pick gitu ya Mau draft picknya pake musuh pake apa Pake apa kan tetep bisa pake hero ini guys Hero itu adalah apa? Adalah E-Retail guys ya Gue pake E-Retail ini udah Dari kemarin gue spam terus Karena gue rasa, wah gila ini E-Retail enak banget guys ya Dan ini meskipun gue kalah Kalau bisa liat, meskipun kalah tetep MVP guys Ngelawan Taka ya Taka ini guys, Taka Pro Player ya Terus, tuh MVP, MVP, MVP Ini gue kalah Ya kalah tuh tapi gendong gitu guys ya Nah ini gue udah main Leslie juga Leslie, 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 E-Retail Nah kalian bisa liat ya Ini E-Retail menurut gue Juga salah satu Maxman yang bisa dipakein purify gitu ya Kalau misalnya kalian lawan Atlas Aduh, gue pencet Kalau misalnya kalian lawan Atlas itu kalian kan perlu namanya purify guys ya Nah itu, misalnya kalian pake Bruno Pake Clean Itu kalau kalian pake purify susah banget Kalian pake Brody juga Kalian pake purify susah banget guys Karena kalian bakal tetep gampang ditangkep gitu ya Nah menurut gue Maxman yang bisa dipakein purify Cuman Cloud D sama E-Retail guys Jadi ya Cloud D sama E-Retail merupakan Maxman yang paling OP sih Menurut gue, maksudnya bukan OP ya Paling enak dipake hampir di segala situasi gitu Beda dengan One-One ya Kalau One-One tuh memang overpower Tapi dia itu bisa di counter sama Proveus dan E-Retail gitu ya Sedangkan E-Retail ini gak punya counter khususnya gitu loh guys dia Nah kita ke build ya guys ya Nah buildnya ini Untuk E-Retail, gue biasa selalu pake item defense Kalau misalnya kalian gak suka, kalian boleh pake Swift boots juga gak masalah ya Nah atas ini, ini adalah buat Kalau kita ngelawan tropik musuh yang tebel-tebel gitu ya Kalau musuhnya banyak tank, kalian bikin kayak gini Kalau musuhnya banyak Tipis-tipis, assassin-assassin, kalian bisa pake ini guys Nah bang kok gak ada item defense-nya bang Item defense-nya kalian bisa ganti disini ya Misalnya di Hasklaw kalian bisa ganti Atau bahkan kalian bisa gantiin ke pistol diganti gitu ya Jadi Hasklaw tetep ada Itu semua tergantung dari item guys Intinya yang bisa diganti adalah Hasklaw sama Malefic Roar ini Ini tergantung kesukaan kalian Kalian mau ganti Wind of Nature Juga bisa Tapi by the way, kalau Wind of Nature Gue biasa selalu gantinya itu di ini ya Justru guys WON tuh gue selalu gantinya di Ini ya, kalau misalnya gue butuh WON Lawan Cloud Day gitu Gue selalu bikinnya kayak gini Gitu guys ya Nah untuk emblemnya Emblem gue pake adalah emblem kayak gini guys E-Retail Nah dia jadi ada critical damage Tambahan gitu ya Movement speednya 2 doang Pake Electro Flash Oke langsung aja guys Kita masuk ke dalam in-game-nya ya Oke guys ya Jadi guys disini kita ngelawan Apa ini guys ya Meta Solid Kita ngelawan Meta Solid Lawan Gushon Lawan Julian Ada Fredrin Tank Eh Fredrinnya XP maksudnya Terus Roamer Estes ya Maginnya ada Julian maginnya Langsung aja guys Ini guys Gue pengalaman banget guys ya Ngelawan Sun Sun yang pake ini guys Eh ini by the way Sun Gotland Gue baru sadar ya Jadi ini Sun yang pake Petrify guys ya Dia bisa sekali combo Kalian langsung hilang guys Dia skill 2 Terus ngestone Langsung Langsung hilang Kalian gak sempet Ngeaktifin WON dan lain-lain Oke 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 Kita bakal pake sepatu magic Yang pasti ya Sepatu magic Habis itu Ini kan gak bakal bisa ngepush juga Gue langsung jadiin sepatu dulu aja guys Kita gak boleh deket-deket Ini ya Gue kok lawan Lawan Sun Mempake spell stone ini Kita tuh harus Itu guys WON Ketika kita ngeliat dia gitu Dia ngeliat Pokoknya Sun itu Kalo ngeliat Maxman Dia pasti langsung ditabrak sama dia Nanti lah Gue kasih kalian lah ya Maksud gue Karena gue Jelasinnya susah juga Asli Gak bisa diremehin guys ya Gak bisa diremehin guys Sun Sun Begini-beginian Tuh Gak gak sih Sakit banget guys Sakit banget Lebih sakit dari Maxman dia Gue harus digebe sih bro Harus digebe Gue gak bisa sendiri Gue kalo ngelawan Sun guys Bikin win talker dulu ya Pokoknya nanti dia combo dia kayak gitu guys Skill 2 Langsung di stun sama dia Langsung digebukin Dan emblemnya itu full damage Bukan emblemnya ya Maksudnya Buildnya full damage Main critical dia Main bersaker fury gitu-gitu Gue udah pernah guys Lawan Sun Sun begitu ya Jadi gue udah Tau Sabar deh guys ya Uh sakit banget Still egg plate sekali guys ya Asli Sun ini bikin rugi banget guys Gue harus bikin still egg plate gitu-gitu ya Tapi ini bisa jadi Jadi ini juga ya guys Apa namanya Tuh Apalagi gue dulu GG banget guys Gue main soon guys Apa ya nanti kita Kita coba kali ya nanti ya Next video ya Main soon gold Gue mau bikin ini deh guys Sakit banget ya Sakit banget ya Oke Aku baik dulu guys Bikin still egg plate Bikin wind talker Berseker Nanti mungkin di light game Gue jual nih guys Wind talker gue Karena kita butuh banget item magic Item defense maksudnya Nice banget Apalagi area damage-nya cuma kita ya Di game ini ya Nanti Nanti next video gue buat lah guys Ini soon gold ini guys Karena gue udah pernah lawan Dan sakit banget Sekali combo God lane ilang guys Di game ini kita pake sprint ya guys ya Karena gak ada crowd control musuhnya Gak ada otak emang Digituin aja Dan ada gue segitu guys Apa sih ini Kita bikin carry Junglernya dia guys Ini mesti di atas ya Nanti gue perlu bikin Hasclown nih Wajib banget Hasclown guys Kalo gak kalian bisa langsung modar Mati dia Agak mati lagi guys Gue lagi gak ada ulti Pas banget Wih makasih bro Rezeki bro Gue lagi gak ada ulti guys Kenal life steal Kenceng banget life stealnya Set Dia lempar Mana monkey king Oke langsung bear shaker guys Ayo kita bertarung Pokoknya dia abis ngelempar itu Kalo dia gak nge stun Dia udah gak bisa apa-apa guys Kita ambil ini Abis itu recall nih Gila ya Sun gold menang laning banget Guys ya gue pengen review E-retail Tapi secara gak langsung Gue kayak nge-review Sun gold Sun gold lane Maksudnya bukan sun gold Keren amat sun gold Dapetin dah midnya dah Biarin sunnya di atas guys Oh sunnya turun Sunnya turun Sunnya gebogen Bantai Wah sunnya Sunnya loncat Sunnya kesono guys Sudah lumayan lah ya Lumayan enak lah ya guys Kita ada bene nih Bene juga nge-clear sun cepet guys Weh Groke ngapain masih disana ya Sunnya hilang guys Tadi gue kayaknya gak ngeliat sunnya recall dah Sorry bang digangguin anak GH Weh si lucky boy 03 yang bener aja Cok 03 gue baru liat loh Ih dia bikin scarlet Kita mau bikin berserker guys Sekali kombo ilang Saya bisa WON Jangan muncul guys ya Kalian muncul kalian mati guys Percaya sama gue Oh kan dia ada disitu Muncul kalian mati guys Goodbye Goodbye darling Oke Gua cepet jadi WON guys Gua lebih takut Sunnya Daripada gusionnya Buset Buset Ada ya kayak gitu ya Jangan malas Leo Lari Jangan malas Leo Lari Nih gua kayaknya gak perlu bikin Hasklaw deh Eh tapi gak tau lah Liat nanti lah Gua gak perlu bikin Oh Hasklaw gua perlu Tapi gua gak perlu bikin pistol Kenapa Karena tanknya dia Cuman ini doang Cuman Estes Eh cuman Fredrin Kenapa gua bilang gitu Karena Estesnya udah pasti Gak boleh tank-tank amat ya Jadi Hasklaw gua perlu ya Buat lifesteal kenceng Cuman Fredrin doang Gua gak perlu ngurusin lah guys Fredrin guys Gila musuhnya Ayo guys Jangan sampe gua bikin konten kalah guys Masa gua youtuber Konten kalah mulu ya Lu mau kabur kemana bang Lu gak perlu kemana bang Ya lu sana lah Lu berusaha lah sana Bikin Hasklaw 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 Ya Emang gitu guys Pulang ya guys ya Pulang ya guys ya Oh gak usah Gak ada orang Gak ada orang Emang gitu le Kebencet le Main irritail ini emang Ngeri banget guys Gua udah megang irritail guys Oke gua liat Liat sunnya dah Gua pokoknya Sun itu urusan gua ya guys ya Sun itu akan jadi urusan gua nih Pokoknya nih Kalo sunnya di godland Gua akan ke godland Kalo sunnya lagi di xp Gua akan di xp Yang ke bawah gua Oke sunnya itu akan jadi urusan gua Oke kita mati ya guys ya Gua kena stun ya guys ya Uh 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 Masih hidup bro Gua harus jadiin Hasklaw nih guys Biar perang ke tadi gua bisa perang lama Hasklaw mantap Gua clear lane dulu guys Karena gua gak bisa lanjut war Kalian mau tau gak guys Catet nih guys ya Fredrin ya guys ya Kalah lawan Bene guys Gua lawan pro player ya Kalo gua ambil Fredrin Pro player tuh ngambil Bene terus guys Jadi Gua gak gitu ngerti gimana Nge counternya Tapi yang jelas Gua udah sering banget ketemu Pro player MDL atau MPL Dia kalo misalnya Kita ambil Fredrin Musuh dia Dia bakal ambil Bene Nah di game ini juga sama ya Si Don ini Gua gak kenal Don ini siapa Tapi dia ngambil Bene guys Ketika musuhnya ngambil Fredrin duluan Jadi gua asumsikan Nge counter ya Oke Ini guys Benenya yang urus ke bawah ya Ayo sini lo Sun Gua ada WON bro Gua nembakin ini gak sakit sih guys Karena ya Gua gak bikin item penet Ajar gak sih Gak bisa ya Gua udah buang sprint lagi Rugi amat gua Ntar guys Gua mau bikin ini deh guys Ya elah leh Kepencet mulu Semenit kedepan Turu ini gua guys Kalo ketemu Sunnya guys Gua kepencet mulu loh Alamak Ma capek gua mah I'm coming bro I'm coming bro Wah harus ada gua sih guys Sumpah guys Kalo lawan Sun tuh harus ada gua guys Karena gua damage areanya Sini lu Gusion Kambing lu Gusion Beraninya di boost doang dia guys Depan-depanan Ilang dia ya Kalo perang gede harus ada gua guys Irritel ini sangat penting sekali ya guys ya Di Warby Big War Sabar Gua bikin Scarlet Karena Karena belum late game guys Belum late game Guusionnya ntar bisa gua gocek-gocek lah Pake sprint Kalo dia udah ngebantai-bantai Sampe nabrak-nabrak gua gitu guys ya Baru gua butuh item magic Nice Nanti guys sih Nice Double kill guys Lumayan guys Cantik kali ya guys ya Ada Lord Kalo dia dateng gua sprint sih Sumpah Tapi Guusionnya suka nge gocek-gocek juga guys Sini lah Lord lah Terang Lord Ayo Kita bertarung bersama Belum Belum Gua ratat tu lagi Udah Udah Gila 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 Gua harus sprint guys ya Gua harus sprint Oh langsung ilang gua guys Langsung ilang Wah Membantai udah sunnya Tanpa daya retail Membantai dia Kita jadiin apa tidak nih guys Guusionnya udah Instant Instant kill gua guys ya Gua Gua jadiin Gua jadiin Nah Sepatunya nih Sepatunya nih Kita liat Nah nanti kita perlu bikin apa ya Dia udah instant kill ke gua guys Sekarang guys ya Oh nice Dapet Lord Weh tapi kita gak boleh perang sih Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Soon I'm coming Soon Soon gold Tumpah nih Soon gold Kambing Weh 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 Gila kekuatan hasklaw bro The power of hasklaw gila Dia mau end dia mau end Power of Wih gila Benenya sih Sangat mengerikan sekali ya guys ya Gila itu Soon Bener-bener Untung gua udah bikin emo guys Bener-bener ya Guusionnya sekarang ya Gila itu guys Kalo gak ada Gak ada hasklaw Gua udah mati Dari tadi guys Oke gua gak bikin penet ya Karena gua Kita tugasnya itu Gak ini aja guys Core-corenya dia Mati Coba gua nyari Nyari lifesteal dulu guys Anjir Gak mati-mati Guusion sumpah Lifestealnya sih Kacau sih guys Gs tuh Gs Lifestealnya kacau banget ya Yang bikin Gusion haram itu Lifestealnya itu guys Pasifnya Ini harus cepet Dicepetin sih Sumpah ini harus dicepetin guys Sebelum Soonnya hidup Dapet sih Nah Nah itu dia Timing guys Lalu Lu Guusion Lu gua mulu Lu Guusion lu Kambing bener nih Guusion guys Nah mati Guusionnya Immortal Immortal dia Eh Eh Julian Julian Ah Anda Bandel anda ya Kambing Kambing Soonnya ke gua guys Langsung endin bro Tunggu apa lagi bro Tunggu apa lagi Lu ngapain Eprocids Eprocids Aduh Soon Gold Kampret ya guys ya Lagi review Irite Lawannya Soon Gold Itu The power of Hasklau guys Kalau ngelawan Skun Oke guys Cantik Wih bukan MVP kita guys ya MVP nya bene Iya lah gila Benenya strong banget guys Eh jadi kurang lebih Kayak gitu guys ya Build gua Kalau misalnya Sesuai kondisi Ya kayak gini guys Ganti-ganti ya Gonta-ganti guys Sesuai dengan Situasi gitu kan Sub indo by broth3rmax